Pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menggodok sejumlah nama untuk menjadi Menteri di pemerintahan yang mendatang. Di antara partai koalisi pun telah mengajukan kandidat yang akan disaring oleh Prabowo Subianto secara langsung. Kasak kusuk deretan nama tokoh yang akan masuk kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka mengemuka. Sejumlah partai politik yang berada dalam koalisi Indonesia Maju sudah menyodorkan nama ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa kandidat Menteri telah menyerahkan portofolio di kementerian dan tengah mengikuti proses penjaringan. Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama dan menghasilkan beberapa portofolio di kementerian. Terus yang kalau tokoh-tokoh juga sudah mulai tersebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan. Tapi itu semua sifatnya masih wacangan dan tentu saja Presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo dan Wakil Presiden terpilih dalam hal ini Mas Gibran menurut melakukan diskusi tentang postur ke pemerintahan di Kabinet Nusantara. Sementara itu Hasim Joyo Hadi Kusumo membocorkan beberapa lulusan SMA Tarunan Nusantara bakal menjadi Menteri di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Katakan di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Tarunan Nusantara yang jadi Menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Tarunan Nusantara bakal jadi Menteri di Kabinet yang baru ini. Ini bentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk. Tapi saya janji tidak boleh, tidak boleh bocorkan. Ke isti pun juga saya diem-diem. Biasa selalu, siapa dia, siapa dia. Nampakan menjelang pelantikan, spekulasi nama maupun tokoh yang akan mengisi Kabinet Prabowo Gibran masih digodok. Tetapi, Prabowo pernah menjanjikan Kabinet Pemerintahan yang mendatang diisi para ahli di bidangnya. Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan yang datang Kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau dusurkan dari para kebelian. Sehingga tidak kehilangan relokansinya di jabatan yang dibutuhi. Karena yang memiliki keahlian dari jabatan yang disangkutan. Jadi lebih banyak kalahkan profesional, Pak? Atau seperti apa? Ya, meskipun dia orang partai ataupun orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHI pun merespon isu dirinya bakal masuk Kabinet Prabowo Gibran. AHI menanggapi bocoran informasi dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadi Kusumo, soal ada empat lulusan SMA Taruna Nusantara yang bakal masuk Kabinet Prabowo Gibran. Sudah, komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya, tetapi yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog. Tapi yang saya senang, kami dialognya itu tidak hanya berurusan dengan posisi atau jabatan yang akan diberikan ke partai demokrat atau partai-partai lainnya, tapi banyak sekali tentang visi besar, gagasan, bagaimana beliau ingin Indonesia ini makin kuat. AHI diketahui merupakan lulusan terbaik sekolah Taruna Nusantara pada tahun 1997. AHI mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan AHI menghormati hak prerogatif Prabowo memilih para menterinya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa Ketua DPP PKS Madani Alisera menyambut rencana Prabowo Subianto membentuk Kabinet Zaken atau Kabinet Kerja. PKS sendiri menjerahkan kepada Presiden terpilih mengenai kandidat dari PKS yang akan dipilih masuk ke dalam Kabinet Pemerintahan Baru. Untuk ketika Pak Prabowo mengangkat tema Zaken Kabinet, kami bersyukur. Karena kalau kata hadis nanti, berikan perkerjaan kepada ahlinya. Kalau nggak ahli, hancur. Nah, Zaken Kabinet itu kabinet ahli. Tidak mempermasalahkan dari parkol, non-parkol, profesional. Tapi dua hal, dia punya kapasitas dan punya integritas. Dia punya kompetensi dan dia punya komitmen. Dan menurunkan Pak Prabowo betul-betul bisa memilih. Jangan terlalu nyari tidipan-tidipan, tapi diri yang punya kualitas. Tantangan terbesarnya tentu adalah menolak yang tidak, gini, bukan milih bagus atau buruk, tapi antara bagus, lebih bagus, dan terbagus. Baik, lebih baik, terbaik. Milih hal yang terbaik. Jangan yang baik saja. Karena yang dihadapi Indonesia berat sekali. Kalau dari PKS sendiri, apakah sudah menolak nama? Kayaknya itu ikut Pak Prabowo saja. Pemirsa sejumlah pihak memprediksi bahwa Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan gemuk karena mengakomodasi berbagai kepentingan, termasuk partai politik, koalisi, dan tim sukses, hingga kalangan ahli dan profesional. Prediksi gemuknya Kabinet Prabowo Gibran ditanggapi beragam oleh warga Jakarta. Dan berikut informasinya untuk Anda. Pertama kan sebenarnya soal menteri itu hak prerogatif presiden ya dalam sistem presidensil. Tapi yang jadi catatan adalah sebetulnya jangan sampai penambahan menteri ini atau mungkin dalam ternyata kutip pengembukan Kabinet ini jadi ajang bagi-bagi jabatan ya. Jadi yang saya harapkan nantinya juga tetap mengedepankan soal meritokrasi dan juga pembentukan Kabinet Zaken dan lain-lain. Harapannya sih bisa kerjasama dengan baik untuk lebih fokus lagi mengkawal isu-isu di masyarakat yang belum selesai gitu. Jadi kan kalau ada orangnya banyak kan harapan kami bisa ya bisa lebih apa ya semuanya tuh jadi rata gitu. Jadi masalahnya tuh bisa selesai dalam waktu lima tahun dan Indonesia bisa menjadi Indonesia emas gitu. Menurut saya dengan penambahan Kabinet di masa jabatan masa Presiden Prabowo nanti dengan penambahan menteri ya menurut saya sih bisa wajar aja ya karena tugasnya banyak untuk menjalankan tugas di negara Indonesia ini tugasnya banyak karena banyak wilayah juga banyak provinsi juga dan juga harus banyak dibenahi juga.